Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKMM tingkat dasar pada 21 Juni 2024. Kegiatan ini sebagai ruang untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa secara ilmiah dalam berorganisasi serta memiliki kompetensi yang utuh sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta kegiatan ini sebanyak 40 orang dari inti BEM FBS yang juga berasal dari tim inti himpunan mahasiswa jurusan HMJ Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, HMJ Bahasa Asing, serta HMJ Seni dan Desain. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang seminar niti sastra ini dibuka oleh dekan FBS Igede Nurjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan poin penting yang harus terus dikembangkan adalah jiwa kebersamaan, sehingga bisa mewujudkan komitmen harmoni yang pesaje. Nurjaya tidak hanya menyoroti pentingnya kemampuan akademik, tetapi juga menekankan arti penting mengasah keterampilan organisatoris dan soft skill yang esensial bagi mahasiswa. Sehingga mahasiswa memiliki karakter, strategi dan jiwa kepemimpinan yang berdampak signifikan bagi kemajuan mahasiswa di era yang terus berubah ini. LKMM kali ini diisi dengan penyampaian materi dari dua pembimbing kemahasiswaan, yakni Gede Satya Hermawan dari jurusan Bahasa Asing, serta Dr. Kadek Wirahyuni dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Semangat adaptif dan aspirasi untuk selalu berinovasi menjadi kunci dari kegiatan ini. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh dan seperti ini seluruh mineras. Terima kasih. Terima kasih.